Guaryuchido memang sarangnya para ular-ular besar di era Shinobi Bahkan gua ini dianggap suci oleh ninja-ninja hebat, Itachi contohnya Dia sempat kaget bagaimana bisa Kabuto belajar Sagemot dan menemukan Guaryuchido Yang dikatakan sangat berbahaya Nah kalau ngomongin Guaryuchido 1, nama kuat dan populer tentunya Orochimaru Dia pernah memilih ular super kuat dan susah dikenalikan saat itu Manda Lalu bagaimana sekarang ini setelah di ending kemarin ia terlihat menggunakan ular besar lainnya selain Manda Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai rahasia Kuchiyose ular Orochimaru dan hubungannya dengan Manda Kehadiran Orochimaru kemarin memang mengejutkan sekaligus membahagiakan kita tentunya Orochimaru si legenda sanin memang identik dengan Kuchiyose ularnya Jauh dimana dunia shinobi penuh peperangan, Orochimaru sendiri telah melakukan track record yang berbahaya dengan para heavy-nya Beberapa murid andalannya juga mewarisi teknik ular-ular ini Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa di ending kemarin Orochimaru menggunakan ular besar lain dan warnanya terlihat coklat Kabuan, dalam kejadian itu diperlihatkan ular ini menyerang sesuatu Hmm, mungkin ini Victor terlihat sangat besar sekali dan kemampuannya sendiri belum diketahui Lalu kenapa Orochimaru sudah tidak menggunakan Manda? Ya, Manda asli normalnya sudah tidak ada lagi Ingat kejadian saat Sasuke terpaksa menggunakan Manda saat itu? Tapi ini juga belum pasti ya Karena Manda sendiri adalah hewan Kuchiyose Manda Orochimaru jika melihat kejadian itu memang telah mati Karena pertempuran dengan Deidara yang menggunakan C1 atau teknik ledakan super juga Sasuke terpaksa melakukan Kuchiyose pembalik untuk melindungi dirinya dari luka hebat Dan hanya Manda yang mampu menutupi ledakan super dari Deidara Manda saat itu pun juga terkena genjutsu dari Sasuke Dan saat sadar Manda juga sangat kesal dan mengatakan Sasuke bocah kurang aja Hmm, Manda satu Orochimaru yang asli konon sudah tidak ada Tapi ini belum tahu juga Karena dia Kuchiyose Manda sendiri adalah mirip Orochimaru Tapi yang membuatnya terluka adalah Sasuke Nah, usut punya usut Manda adalah yang terkuat diri Uchido setelah Akuja Senin tentunya Dia sangat liar dan berbahaya Manda tidak menurut dengan manusia Dan selalu menjadikan imbalan balik Pada masa itu, dikatakan oleh Kabuto Jika dia tahu Orochimaru tangannya tidak bisa menggunakan ninjutsu Sudah dipastikan ia mengkhianati Sanin legendaris tersebut Entah bagaimana Orochimaru caranya Ini menyakinkan Manda Yang jelas dahulu Manda pernah mengatakan jika ia minta imbalan Beberapa kali diperlihatkan keduanya sering beradu mulut Dimana Orochimaru menenggapi secara dingin dan santai Sementara Manda yang terlihat sangat agresif Namun tetap saja Manda ini levelnya di bawah Orochimaru Jika Sanin ini di kekuatan terbaiknya Setelah momen Manda gugur dengan Sasuke Orochimaru tidak pernah menggunakan Manda lagi Itulah sebabnya kemarin Orochimaru menggunakan ular baru Hmm, entah bagaimana sistem Kuchiyose ini Baik Jiraya Naruto atau Sasuke Orochimaru bisa bergantian memanggil ular Dan guru-gurunya tersebut Nah sekarang ini sebenarnya ada Manda kedua Yang kekuatannya lebih berbahaya dari Manda pertama Dia adalah Mandanya Kabuto Ingatkan momen di Kumogakurek kala itu Disanalah Kabuto memperlihatkan Monster Manda yang dua kali lipat lebih berbahaya dan besar dari Manda pertama Dan tentunya karena dalam sel Manda kedua ini terdapat sel-sel Manda pertama Jadi Kabuto mengatakan ini adalah versi lebih lanjut dari Manda satu Tapi Orochimaru memang belum pernah berhubungan dengan ular Kabuto satu ini Sanin Orochimaru memang pengguna dan identik dengan teknik ular Bahkan beberapa kali ia menggunakan ular besarnya tersebut ke berbagai medan perang Dan terkadang Orochimaru menggunakan Hebi yang berbeda-beda Pertama saat menyerang Konoha Saat itu Orochimaru pernah menggunakan tiga ular raksasa Yang telah dikendalikannya Dan menghancurkan setengah desa Konoha Orochimaru mengeluarkan ular tersebut dan membuat kesusahan para Jonin Ular ini tentu berbeda dengan yang terbaru ini Karena warnanya lebih terlihat kecoklatan Dengan tanda khas ular ini memiliki ukuran yang sangat besar waktu itu Dan yang kedua tentunya adalah Manda sendiri Manda muncul saat pertemuan antara tiga Sanin Konoha Dimana Manda juga bertempur melawan Katsuyu Dan juga Gama Bunta Manda ini adalah menjadi ular kebanggaan Orochimaru Kabuto bahkan Suigetsu mengatakan ini kepada Sasuke Dimana agar hati-hati menggunakan Manda Karena itu adalah Uchiose yang disukai oleh Orochimaru Lalu lihatlah Sasuke malah memanipulasinya Dan yang ketiga adalah terbaru di era Boruto ini Muncul di negeri lembah Orochimaru ikut aksi saat ini Sambil menggunakan ular besarnya yang terlihat coklat kabuan Ular ini sangat besar memang dan berada di sekeliling pohon Shinjo Hmm ini sepertinya baru pertama Orochimaru menggunakan yang terbesar Oh iya sebenarnya dalam teknik ular puncak Orochimaru masih menyempurnakan satu ular putih raksasa Dia Yamata no Orochi Ular ini memang disebutkan sebagai teknik pamungkas yang Orochimaru kembangkan dari dahulu Melalui reanimation jutsu Orochimaru mengembangkan dan berhasil membangkitkan ular dengan tujuh kepala Dan memiliki pedang pusanagi yang legendaris Yamata no Orochi ini adalah Salah satu hewan mitologi yang terkenal dalam budaya Jepang dan Cina tentunya Nah kami pikir dari era ke era Orochimaru memang memiliki berbagai kecil seular yang berbeda-beda Entah dari bentuk atau segi warnanya Dan bahkan nih sebenarnya untuk kegiatan normal atau menahan pergerakan lawan Orochimaru juga sering menggunakan ular Meski tidak ukuran raksasa Seperti kemarin itu saat melatih putranya Mitsuki Dari segi warna sih mirip dengan yang terbaru raksasa di pohon Shinju itu sih Tapi mungkin dalam ukuran yang terbilang lebih kecil Nah dahulu saja juga pernah terjadi Orochimaru menggunakan hal serupa kepada Itachi Dengan ular yang sebenar-benar berwarna coklat Hal seperti ini sering Orochimaru gunakan dalam berbagai ularnya Untuk tujuan menggertak lawannya Dia memang sanin yang memiliki berbagai variasi dalam teknik ular Semua murid dan keturunannya juga identik dengan teknik-tekniknya Kita sebut tiga yang terbaik dulu seperti Anko, Kabuto serta Sasuke Ketiganya Pangguna teknik Hebi yang dikatakan menggunakan teknik-teknik Orochimaru Memang hanya Anko yang tidak ditunjukkan memiliki kuchiyose besar dalam teknik ular tersebut Kami pikir ini karena masalah cakra Anko yang terbatas Dan tidak sebesar Sasuke dan Kabuto Bahkan di era sekarang ini Para putranya juga menggunakan teknik ular ini Sebut saja adalah Lok dan Mitsuki teman Buruto Kedua putra Orochimaru ini malah memiliki banyak kemiripan dengan ayahnya Dari segi kebijaksanaan atau hanya soal teknik ularnya Untuk Lok mungkin masih susah dicari fakta mendalam tentangnya Tapi untuk Mitsuki Beberapa kali ia menggunakan teknik ular dan terlihat berwarna putih kecoklatan Sanin yang berhubungan dengan Ryuchido satu ini awalnya tidak menguasai semua tentang Senjutsu Rantaran tubuhnya saat itu tidak cukup kuat untuk menampungnya Dan Orochimaru belum menjepernakan Fushitensei Namun karena dirinya cerdas Orochimaru memiliki banyak cara Sehingga Hakujia Senin pernah mengatakan kepada Buruto Bahwa pria bernama Orochimaru adalah orang yang meniak-akan Jutsu Dan selalu ambisius memang Benar sih apa kata Hakujia Senin Sampai sekarang Orochimaru tetap bagian dan terhubung dengan Ryuchido Ia adalah pelopor ninja yang menggunakan teknik-teknik ular Khususnya dalam Sans Kumi Andalan Dimana pun legenda Sanin ini berada Sifat karakternya memang menunjukkan bahwa dia adalah ular Namun satu hal yang pernah dilakukan Orochimaru yang mempengaruhi pikiran murid paling setianya Kabuto Orochimaru membuka jalan Kabuto menjadi seorang Sagemut Naga Ia tidak akan kuat menerima Senjutsu sebesar itu Jika tidak ada sel-sel dan energi alam yang Kabuto tanamkan pada tubuhnya Ini pernah terungkap ketika kembalinya Orochimaru setelah dibebaskan dari segel Dan kemarin kita diperlihatkan kembali Sanin legendaris ini muncul dan beraksi seperti dahulu Misterius, tenang, dan tetap berbahaya Kalian tau gak? Kenapa Orochimaru ini lebih spesial dibandingkan Tsunade dan Chiraya? Setuju gak? Mungkin kita bahas di video selanjutnya nih Nah itulah tadi pembahasan mengenai rahasia Kuchiyose Ular Orochimaru Dan hubungannya dengan Manda Oh iya, kita main-main juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official markup kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hamzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan dari kalian yang yang custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa jabri disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di deskripsi video Daftar Review TV Oke, kita lanjut bahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax